Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Tersangka kasus pembunuhan VINA, Peggy Setiawan, kembali diperiksa di Polda, Jawa Barat pada hari Rabu. Pengacara yang mengaku menerima informasi mendadak dari kepolisian langsung ke Bandung. Tim pengacara juga telah daftarkan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Ditkrimum Polda, Jawa Barat, kembali melaksanakan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan pada Rabu siang. Pengacara yang khawatir Peggy mendapat perlakuan seperti terpidana lainnya langsung bertolak ke Bandung untuk mendampingi Peggy. Pemberitahuan pemeriksaan tambahan diterima pengacara Peggy Setiawan melalui pesan singkat dari Polda, Jawa Barat pada Rabu pagi. Pengacara mengaku sempat kaget karena pemberitahuan mendadak, yakni dalam hitungan jam sebelum dimulainya pemeriksaan. Pengacara Peggy juga mendaftarkan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Pengacara yakin saat kejadian 27 Agustus memegi beradil di Bandung. Pra-peradilan diadakan pada bulan Juni di Bandung. Sementara itu Ibu Nda Peggy, Kartini, turut berangkat ke Polda membawa pesanan makanan yang diminta Peggy sebelumnya. Kartini terakhir bertemu Peggy saat tes psikologi dan menurut Kartini ketika itu anaknya terlihat semakin kurus. Buat Peggy juga Bu? Iya, ini yasin buat Peggy. Iya, Ibu tadi jam 8 dapat WA dari Pak Kanit, katanya hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy Setiawan. Ibu juga kaget, Ibu juga harus koordinasi langsung dengan tim kuasa hukum baik di Bandung, Cirebon maupun Jakarta. Karena hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy, siapa yang bisa mendampingi, mangga kita ketemu di Polda. Karena mungkin teman-teman rekan-rekan alfokat di Cirebon pun hari ini memang ada jadual sidang juga. Jadi Ibu hanya minta untuk mendampingi teman-teman yang memang bisa, tidak memaksa karena mereka hari ini punya jadual sidang dan beritahuannya sangat mendadak. Ibu juga kan kaget, jam 8, Bu ini harus didampingi Peggy-nya, jam 1 ada pemeriksaan. Ya semua juga kaget karena mereka sudah punya agenda masing-masing. Itu bawa makanan kecepatan Peggy, ada nasi, ada tempe, oreg, ada tempe sambal, ada ayam, udah itu aja. Emang itu kesukaan Peggy? Ya, dia pesan waktu itu, minta dibawain makanan kesukaannya. Kangen sama masakan mama katanya. Hari ini jam besok bukan? Bukan, ini bukan jam besok. Terakhir ketemu Peggy, Cirebon, Bu? Waktu pemeriksaan itu, psikolog. Gimana kondisi terakhir? Kondisinya ya lumayan sih, agak sehat. Cuman ya itu agak kurus badannya. Apa yang disampaikan terakhir ke Ibu dari Peggy? Ya Peggy cuman doain Peggy, supaya Peggy cepat bebas, mama jangan terlalu banyak pikiran, gitu aja. Terus di saat itu pesan makanan kesukaannya? Itu lewat pengacara. Apa katanya Peggy? Ibu tolong kalau mama masuk, minta tempe sambal sama oreg kering. Jadi tadi pagi repot masakan mama? Oh iya, langsung gak? Belum. Peggy Setiawan alias Perong menjalani pemeriksaan BAP tambahan di gedung Detras Krim, Mumpul, dan Jawa Barat pada hari Rabu kemarin. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Muhtar Effendi mendatangi gedung Detras Krim, Mumpul, untuk mendampingi proses pemeriksaan BAP tambahan untuk Peggy. Terkait pemeriksaan tes poligraf atau uji kebohongan, Muhtar belum memastikan apakah Peggy akan dites menggunakan alat tersebut. Undangan pemeriksaan diperoleh melalui pesan singkat yang diterima kuasa hukum dari penyidik Detras Krim, Mumpul, dan Jabar. Kuasa hukum mempertanyakan proses pemeriksaan BAP tambahan yang dilakukan kepada kliennya karena dinilai mendadak. Hingga Rabu sore, proses pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan masih berlangsung.